Kita pelajari dulu sifat penyimpanan dari jarum calvano Ini ada kutub positif baterai dihubungkan dengan prub merah calvano Dan kutub negatifnya dihubungkan dengan prub warna hitam calvano Ternyata jarum menyimpan ke kanan berarti arusnya positif Tapi jika kita balik, kutub negatif baterai dihubungkan dengan prub warna merah Sedangkan yang positif warna hitam calvano ternyata jarum menyimpan ke kiri Nah ini berarti arusnya negatif Itulah sifat dari penyimpanan dari jarum calvano meter Nah kita mulai percobaan Faraday Kita menggunakan kumparan kabel mono sepanjang 10 meter Galvanometer dan magnet batang yang didobel Seperti itu ya Panjangnya 17 cm Jadi kutub utara dimasukkan ke dalam kumparan Ternyata jarum menyimpang ke kanan Kalau memasukkannya lebih cepat Maka jarum akan menyimpang ke kanan lebih besar Itu berarti arusnya lebih besar Bisa hampir mencapai 100 mikroampere Nah seperti itu Arusnya memang sangat kecil sekali Tapi kalau kutub utara ini ditarik keluar dari kumparan Ternyata jarum menyimpang ke kiri Jadi lihat ini ditarik keluar Nah jarum menyimpang ke kiri Kalau berhenti maka jarum ke posisi 0 lagi Nah ini berhenti jarum ke posisi 0 Nah ditarik keluar jarum menyimpang ke kiri Tapi kalau dibalik kutub selatan yang dimasukkan Dimasukkan pelan Simpangan jarum kecil Nah jarumnya menyimpang ke kiri Berarti arusnya negatif Nah gitu Menyimpang ke kiri Nah kalau dimasukkan lebih cepat Jarum akan menyimpang lebih besar Berarti arusnya negatif lebih besar Nah seperti itu Kalau berhenti maka kembali ke 0 Nah kalau magnetnya berhenti Kembali ke 0 Nah ditarik keluar kutub selatannya Ternyata jarum menyimpang ke kanan Berarti arusnya positif Nah ini menyimpang ke kanan Kalau ditarik lebih cepat Maka simpangannya akan lebih besar Arusnya positif Nah seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.